Hai Oke Halo semuanya kembali lagi diras game waktunya main game dalam video kali ini gua mau nyobain yaitu game drive on dan gimana sih gamenya langsung aja kita mulai gamenya dan ditampilan awalnya ya cukup sederhana sih pertama kita lihat dulu settingannya apa aja nih bottom live terus audionya 100% resolusinya ke dah kayaknya cukup dah enggak ada yang dikati-kati deh settingan auto settingan bawaan setelah itu ini ada kanan kiri ah harganya 100 yang paling mahal itu berapa oh 3000 yang paling mahal itu 3000 kendaraan awal sih dan ini ada pen apa nih Oh kita juga bisa custom warna juga ternyata ntar gua mau warna ijo-ijo gimana gitu ntar kita lihat dulu Oke agak gelap-gelap sedikit Oke dah kayaknya oke dah setelah itu kita tinggal kita back saja eh sudah deh nggak ada apa-apa lagi ini harus nonton iklan kalau kalian ingin nambah 50 langsung aja kita play apa jen sama ekwat endurance ini apa virtual stick dua kosa Oh kalau satu itu kayaknya real deh kalau yang satu ya kan kalau yang tujuh ya kan ah iya sih hitam putih nih hitam meijau ya kita ambil yang satu aja dan ini ada tiga pilihan yaitu normal hat dan ekstrim kita pakai yang normal aja dah nizen sama oke kita pakai edu red saja langsung aja kita mulai gamenya dan ini gimana cara mainnya ah tinggal belokan kanan-kiri saja sih ya kan wuuh oke tuh apaan tuh dan yang biru-biru tuh apa koin eh uang kita tak ya kan ntar gua mau ngambil ya tajun bebas deh enran ayo kita main lagi cobain masih awal-awal lah pastinya kan eh apa namanya masih memahami cara main gamenya seperti itu dan ini tinggal kita terobos aja lah dan kagak nyampe eh oh iya kagak nyampe atau gua yang terlalu lurus sih oh iya ntar langsung aja kita play Coba gua mau nyobain yang mode Zen kita lihat dulu jen itu seperti apa ya oke ada tembok-temboknya Ududududu no 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 ya kok langsung aja lurus sih ayo kita main lagi ini masih normal loh padahal inget ini masih normal dan gua gua kemana coba yaa gagal lagi loh coba gua mau itu pas masih mode normal coba gua mau nyobain hat terus extreme apa sih perbedaannya Oke ini yang hat kalau hat sih hampir sama yang tadi yang Zen itu ada beberapa rintangan sih yang di depan itu eh wah ampun sebentar coba lagi coba lagi Oh Berarti depan tuh random loh ternyata oke kalau ini emang gampang rintangannya ya kan masih awal-awal tapi tadi ya kalau awal-awal juga mati juga baru bilang awal-awal itu mudah ya kan Ayo kita main lagi ini finishnya sampai mana ya kalau boleh tahu ya ya kan Eh Eden gua kirain tadi mati loh ya gua lepas lah Ayo kita main menang dulu kalau dua-duanya gabisa loh gua kirain kalau kita tekan kanan dan kiri itu akan istilahnya ngerim lah kayak game Paku Ya kan kalau no 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 kita main aman aja dah enggak usah ngambil-nambil koin ah tidak itu waktu jempingan lho Nah kita main lagi waktu jempingan agak susah lah masalah kita nggak bisa lihat depan loh ya kan dan PR ya bukan PR sih Harus yang kita pahami Itu rintangannya berubah-rubah Ya kan Kayak random gitu Ini apa lagi Rintangannya random Ini berbeda lagi Oke Jangan ganggu saya Jangan ganggu saya Jangan ganggu saya Jangan ganggu saya Jangan ganggu Jangan ganggu saya Langsung aja Terjun bebas Aduh Ayo lah Main yang bener sedikit gitu loh Ayo rintangannya Seperti apa lagi Eh Tadi ada Kayaknya ada dua jalan Jalur deh Ya kan kanan sama kiri Ini jalurnya mana Ayo Jalannya mana Masalah kita gak bisa Lihat ke depan gitu loh Atau Kalau bisa dikasih minimap Sebelah kanan atau kiri Jadinya kita kan bisa memahami Jalannya itu kemana Ayo ini kemana Oke Apa ini Gak usah terlalu fokus ke koinnya lah Kita Selamat dulu lah Kita juga masih memahami Cara main game nya ya kan Ini kemana nih Jalannya kemana Wih jalannya kemana Wih jalannya kemana Terus gini Terus gini Ya Eh eh Tunggu sebentar Gue kayak Gimana tadi Kayak gak ada sistem gravitasinya Kalau kita nempel di suatu Jalannya Kita akan otomatis ke jalannya itu Ya kan Kameranya tiba-tiba Hidup Hidup 51 Ayo Fis nya sampai Mana sih sebenarnya Ini ngapain Coba Aduh Pernya cuma itu doang Loh Eh Ayo Ayo Main tenang saja Main tenang Jangan Gak usah Gak usah Liatin koinnya Gue baru bilang Eh itu bukan koin sih Kayak Kristal Jangan lihat kristalnya lah Kita fokus ke jalannya saja Ayo Kita fokus ke jalannya saja Jangan Apa yang namanya Kalian fokuskan ke Jalannya saja Jangan Liat kanan kiri Oke Kita lihat lagi Kita Bukan kita sih Ayo Gue harus Fokus ke jalannya Jangan Liat kanan kiri Oke Fokus ke jalannya Waduh Itu tiba-tiba Kok kita terjun bebas Coba Dan juga Ini jalannya random Tau Kalau jalannya tetap sih Gue bisa Gak tuh Hah Ya kan Gue ulang lagi Ayo Kita sabar dulu Nah Akan berubah lagi loh Ya Eh Eh Sudah Sudah berhasil tadi Ya ampun Kan Gue ulang lagi kan Ini gue sudah berapa kali Percobaan Coba Ayo Ayo Sabar dulu Sabar dulu Ayo kita belok Setelah itu Setelah itu Di tangannya seperti apa Tidak Kan ulang lagi kan Sekarang ke delapan Eh kok ke delapan sih Ke berapa kali ini dah Ayo Gue Main tenang dulu Sabar 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 Yang gue takutin Kalau terlalu belok Itu gue Ngedrive gitu loh Yang gue takutin loh Coba gue Langsung Belokin aja Buset dah PR gue Ngapain Melayang gitu loh Kalau melayang kan Gue gak bisa belok Di udara Gue gak bisa belok Kanan kiri Gitu loh Ayo jalannya kemana Ayo jalannya kemana Masalah PRnya itu doang Kalau ada minimapnya kan Seperti apa ya Gampang gitu loh Buset dah Buset Tidak Ya Tapi tadi selamat loh Sebenarnya Gara-gara gue Terbang-terbang Jadi gue gak bisa Belokin sih Itu PRnya sih Jadi caranya mainnya Itu gak cukup gampang Kalian harus menguasai Bukan menguasai Kalian harus mengetahui Lokasi jalannya kemana Buset dah Eh Masih selamat Masih selamat Ya Gue kira-kira Selamat loh Ayo finishnya Sebenarnya kemana Finishnya Ini gak ada finishnya Mungkin Ya kan Kayak gak ada finishnya Gitu loh Ayo Cuman Ayo Ayo Ini sudah jauh Sudah jauh Jangan Jalannya kemana Jalannya kemana Jalannya kemana Ayo kita Kau ke jalannya Jalannya kemana Jalannya kemana Jalannya kemana Tidak Eh Dan Dan Gue mati lagi Ini PR Pennya cukup panjang Sebentar Gue mau nyobain Yang mode Zen dulu Dan coba Gue mode Extreme Coba gimana Coba ya Mode extreme nya Ini yang mode Zen Oh iya Tadi kan kita Mau dehat Makanya Agak susah Bukan susah Gue sendiri yang Kurang teliti Ya kan Ya Kebiasaan Gue matinya disitu Langsung terjun Bebas Gitu Loh Kalau nggak Waktu belokan Hasilnya Gue agak Ragu-ragu Gitu Loh Kalau Gue belok Nggak Tuh Ayo kita Main lagi Dan Top Gue berapa Skor Gue Ini Nggak Ada Skor Skor Loh I Nononononononononononononononono Gue mati Langsung Terjun Bebas Gitu Ayo Kita Main Santai aja ini kemana buset 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 no 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 jangan 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 terjun bebas gua mau main dulu gua masih belum menikmati gamenya ayo ini jalannya kemana jalannya kemana jalannya kemana please jalannya kemana jalannya kemana ayo sampai kalau belokan gua langsung tahan cukup lama lah seperti ini dan lah kan langsung terjun bebas loh ah ya ampun kan langsung terjun bebas loh itu PR kita loh padahal ya bentar ini jalannya kemana ya jalannya kemana please please jangan 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 cukup ngawur lah ayolah masalah jalan cukup abstrak ya kan terjun bebas lagi loh Ayo kita main konsentrasi ayo ini yang terakhir kalau gagal ya udah gua akhirin ayo konsentrasi konsentrasi dan tidak 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 untung gua selamat ya gue selalu terjun bebas loh kayaknya gua agak begitu pro dah dalam game-game kayak gini sih ah masalahnya ini game kita harus fokus ke depan dan memprediksi terbentuknya jalannya itu kemana atau kanan atau kiri atau dia akan ada rintangan tiba-tiba nongol kah atau tiba-tiba di tengah-tengah itu bolong dan mungkin sampai sini dulu video kali ini dan terima kasih buat kalian semua telah nonton dan sampai jumpa di next video bye 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 pua mati berapa kali coba Hai Terima kasih telah menonton!